Hujan ras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyebabkan tenda pengungsian warga di kampung Cibelenghiling, desa Cikacana, kecamatan warung kondang tergendang banjir. Air masuk ke dalam tenda-tenda yang dihuni puluhan pengungsi korban gempa. Warga harus berjibaku membuang gendangan air dari dalam tenda. Beberapa orang pun membuat saluran di sekitar tenda yang berfungsi sebagai pembuangan air agar tenda mereka tidak kebanjiran. Hujan juga menyebabkan sejumlah tenda pengungsian di desa Limbangan Sari, kecamatan Cianjur tergendang banjir. Alas tidur warga pun basah sehingga pengungsi mengaku kebingungan untuk tidur. Sementara itu untuk mengantisipasi air tidak masuk ke tenda saat hujan, para pengungsi juga membuat saluran drena sedarurat. Sampai air dari selaukan pun turun ke sini ke tenda, semua tenda itu ikut banjir semuanya. Ya tadi juga kita antisipasi buat bikin saluran air supaya mengantisipasi tidak jadi banjir. Kalau misalkan ada lagi banjir di sini, bisa ke itu. Tapi berhubung seperti ini kita pun tidak bisa tidur di sini. Karena alasnya kebasahan tadi. Ya kita alas hanya ada terpah, plastik juga, terus ada karpet juga. Berhubung karpetnya juga semuanya basah. Ya sudah tidak bisa ditempatkan.